Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang lagi cari mobil hatchback yang stylish dan juga tentunya irit bahan bakar serta harga jual kembalinya stabil nih Ali baru aja masuk Honda Jazz tipe RS Matic tahun 2012 dan kebetulan ini warnanya warna popolit ya ini adalah warna putih mutiara kondisinya apik juga ini service record di Honda Cicendo jadi buat teman-teman yang pengen mobil Honda Jazz RS Matic 2012 service record satu tangan dari baru pas banget nih ini dia mobilnya, yuk langsung aja kita detailkan kondisinya, selamat menonton seperti biasa untuk detail dari kondisi mobilnya kita mulai dari bagian eksteriornya dulu, mulai dari bagian depan ya kondisi lampunya dia bening, gak ada menguning, gak ada pecah-pecah juga, kondisinya apik banget gak ada mengembun juga, grillnya utuh, pajaknya panjang ya bulan 10 2024 jadi udah panjang, kalengnya 2025 kemudian headlamp sebelah kiri juga dia kondisinya bening, utuh seperti yang teman-teman lihat ya jadi teman-teman juga bisa ikut menyimpulkan kondisi dari mobil ini bisa, kalau ada yang kurang dari alih bisa ikut juga kasih saran dan masukkan di kolom komentar ya kemudian mobil ini udah dilengkapi dengan dua buah fog lamp kondisinya juga bagus dan kondisi bumper secara keseluruhan tuh, lihat ya ini secara keseluruhan kondisinya rapih banget warnanya juga bagus banget ya warna putih mutiara warna favorit kemudian di bagian hood engine atau cup mesin kondisinya juga apik gak ada kentom gak ada lecet-lecet yang kasar disini aman banget dan kondisi kacanya dia juga rapih gak ada baretan weeper juga kacanya masih ori Honda juga kemudian kondisi dari weeper ini masih bagus juga gak keras masih sesuai dengan standarnya masih oke geser ke samping ya ini kondisi dari velg dan ban lecet-lecet dikit ada wajar ya wajar pemakaian mobil tahun 2012 ya kondisi bannya masih oke juga grip bannya masih oke kemudian geser ke sampingnya body dari mulai fender dia kondisinya utuh body pintu ya samping kiri kondisinya juga apik presisi gak ada yang bergelombang setnya juga sama rapih ya trisplank aman banget side cutnya juga aman terus gap-gapnya juga aman banget udah dilengkapi juga pastinya dengan dua buah talang air sebelah kiri kemudian geser lagi pintu bagian belakang sebelah kiri kondisinya juga apik ini handlenya sewarna dengan body kondisi ban belakang juga sama ini masih pada tebel nih velg lecet-lecet dikit wajar ya ini kondisinya bannya tebel semua udah tinggal pake aja sih sebenernya mobilnya dan kondisi roofnya bisa diliatin kondisi roofnya seperti yang temen-temen liat kondisinya apik gak ada yang pudar catnya antena model short pole udah ada spoilernya juga di bagian belakang lanjut kita bahas ke stop lamp ya stop lamp kondisinya utuh dia gak ada yang pecah gak ada yang retak gak ada mengembun juga kondisi bumper secara keseluruhan dia rapih banget ya tuh rapih banget stop lamp sebelah kanan juga oke kondisinya rapih jsrs jsrs bagasi ya kita cek ini udah dilengkapi dengan kamera parkir juga dan di interior udah pake android untuk entertainment systemnya bagasi dari mulai sealer pintu ya pintu bagasinya dia utuh banget kondisinya kemudian trim bagasinya juga sama apik engsel-engselnya oke kemudian di bagian bagasi ya dia punya ruang penyimpanan yang lebih lega ya dibanding kompetitornya seperti yaris dan juga swift dan ban serepnya disini ya ban serepnya disini ini kondisinya untuk ban serep ukuran ban serepnya masih oke lah ya tapi lebih baik ini diganti aja karena ternyata ini udah ada apa sih retak ya nanti kita ganti aja ban serepnya dongkrak ada semuanya lengkap ini aman ya gak ada yang karat gak ada bekas banjir juga cuman kotor-kotor aja ini bagasinya bisa luas banget terus karet-karet pintu bagasinya juga sama ini utuh karet-karet pintu bagasinya udah dilengkapi juga dengan rear divogger atau jaris-jaris seperti ini jadi gak akan mengembun kalau perbedaan cuaca di dalam sama di luar ya oke kita geser lagi nah lanjut bahas ke samping kanan ya fender belakang kondisinya utuh velgnya yang ini mah lebih apik ya goresan-goresannya ini gak ada ya ini apik banget dan bannya sama tebal side cut aman banget body yang pintu belakang kanan aman banget utuh nutnya juga presisi yang depan juga sama spion udah ada lampu side nya disini dan udah retrek juga pastinya tuh ini ban juga pada tebal bisa dideketin liatin ya nah tebal ya velgnya yang ini berarti yang kanan lebih minim goresan langsung kita masuk ke interior ya oke masuk ke interior udah ada pedal sip ya kayak formula one dari door trim dulu deh kita bahas ya karet-karet pintu semuanya utuh door trimnya juga rapi ini ada di lapis kain eh kain kulit ya ini kondisinya oke disini biasanya power window ini tempat penyimpanan speaker nya disini dan untuk kondisi dia setir masih ngulit jeruk juga walaupun disini udah ada terkikis ini sepertinya terkikisnya bekas sarung setir tuh ini udah android udah pake android ini tinggal dipotek aja ya ini kan hanya apa sih pelindung anti gores ya odometer di 73 ribuan ini service record di honda cicendo dari oh ini ya bukan dari ya tapi ini buktinya ya tuh disini lengkap semuanya tuh manual buku service semuanya ada di temen-temen yang mau cek ke honda mah enggak ya dashboard nya secara keseluruhan kondisinya apik kalau AC seperti biasa kita sambil nyalain ya sambil air rasain juga dingin enggaknya AC nya AC seperti biasa model puter seperti ini ini arah semburan AC nya kalau tempat penyimpanan cukup banyak ya disini ada 1, 2, 3, 4 disini kecil-kecil ada banyak disana seperti biasa ya sama dengan door tim sebelah kanan disini sunshizer nya AC nya eh AC nya AC nya dingin juga ya ini udah ada kacanya juga karena memang harus banget ya ada kaca biar ibu atau teteh bisa ngaca ya di samping kiri sambil dandan biasa nih seperti itu biar gak geser yang ini nih biar gak geser rear back mirror nya kalau ini sih pengemudi gak ada ya disini seperti biasa lampu kondisinya nyala plafon nya rapih oke ini posisi duduk ali tinggi badan tuh 165 ya ini udah nyaman banget kita lihat space di baris ke baris ke berapa sih baris kedua ya oh iya sebelum berkebaris kedua cek juga metik nya dekatin ini aman ya tuh gak ada entakan yang di luar normal oke kita langsung lanjut ke baris kedua AC nya dingin oke di baris kedua dari mulai legroom headroom nya juga ini masih sangat luas nyaman banget disini ada tempat penyimpanan ya biasa lah ya kalau di belakang cuma ada satu cup holder tuh ini trim nya seperti ini plafon secara keseluruhan dia rapih banget enak nyaman banget jadi buat orang-orang yang punya tinggi badan lebih dari Ali pun ini masih worth it untuk digunakan ya mobilnya jadi yang punya 170 cm lebih apalagi yang lebih pendek dari Ali lebih nyaman lebih leluasa ya nah yang Ali suka tuh ini nih fitur ultra seat dari Honda Jazz nah bisa seperti ini dan juga yang ini nih Ali turunin juga oh ini kurang maju bentar biar kelihatan ya kelebihan dari Honda Jazz itu dari kapasitas nah kelihatan ya di dalam tuh bagasinya bisa lebih luas ini bisa diturunin jadi rata lantai tuh jadi buat temen-temen yang memang pengen gaul oke pengen punya kapasitas muat barang lebih banyak bisa pakai ini rata lantai juga kalau Swift Jazz dia gak rata lantai Swift dan Yaris gak rata lantai kalau Jazz dia bisa rata lantai nama fiturnya itu kata orang orang otomotif ultra seat ini lebih enak oke kita lanjut cek di area mesin ya sama sekalian cek tulang-tulangan mesinnya nah ini kondisi AC menyala getaran mesin normal tulang-tulangan ini semuanya aman ya gak ada bekas benturan sama sekali kondisi akinya boleh dideketin ini kondisi akinya warna biru ya jadi kondisinya masih bagus ini juga aman ini juga sama aman hood engine-nya sealer-sealernya masih pada ori dia teksturnya kayak permen karet ini ada peredamnya juga yang sebelah kanan juga oke kondisinya mesin boleh dideketin banget biar ngedengerin suara mesinnya juga ini suara mesinnya normal gak ada rembesan oli sama sekali udah normal banget jadi di area engine interior eksterior udah siap pake banget ya oke jadi buat temen-temen semuanya yang berminat dengan Honda Jazz RS Matic tahun 2012 ini harganya di 155 juta aja masih bisa nego negonya tipis-tipis aja buat temen-temen yang mau cek unit boleh banget datang aja ke 76 Mobil Indo Cijagra di jalan Cijagra 1 Komplek Pengairan nomor 3 kota Bandung oh iya buat temen-temen yang ketinggalan informasi-informasi yang ada di youtube di tiktok bisa follow instagram alirahman tv instagram 76 Mobil Indo dan tiktoknya juga alirahman tv dan tiktoknya 76 Mobil Indo oke terima kasih banyak see you in the next video selamat menikmati